Intro Hai teens, jumpa kembali dalam acara TFC Bersama saya Kori, kita akan merenungkan firman Tuhan Yang ditulis oleh pendeta Peter Abednego Wijaya dengan judul Mengosongkan Diri Mari teman-teman, kita berdoa terlebih dahulu Tuhan, Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Saat ini kami hendak merenungkan firman-Mu Tuhan boleh beri kami pengertian sehingga kami boleh mengerti Apa yang Tuhan maksud dalam firman-Mu ini Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur Haleluya, amin Bacaan Alkitab kita terambil dari Filipi 2 ayat 7 yang berbunyi demikian Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri Dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia Tins, pernahkah kamu diejek teman atau bahkan dibully? Pengalaman dibully itu sungguh tidak nyaman dan tidak menyenangkan Kalau kita disindir oleh orang lain dengan perkataan Otakmu kosong Kita tentu marah kan? Jika kita diejek oleh orang lain yang berkata Dasar, hidupmu kosong Kita pasti gak senang juga kan? Kita tidak senang ketika kita dipandang kosong oleh orang lain Kita akan senang ketika keberadaan kita dihargai oleh orang lain Dan ketika hidup kita dipandang berisi Paulus mengingatkan jemaat di Filipi tentang hidup mengosongkan diri dengan mengikuti teladan Yesus Yesus adalah Allah yang menjadi manusia Ia mengosongkan dirinya demi dapat berempati dengan manusia Ia mengambil rupa sebagai manusia Ia juga mengosongkan dirinya demi kasihnya kepada manusia Wah luar biasa bukan kasih Yesus Sehingga ia mengosongkan dirinya Ia sungguh ingin turut merasakan posisi manusia yang lemah dan ringkih Tins, pengosongan diri bukan berarti mengabaikan tindakan bullying Jangan biarkan bullying terjadi di sekitar kita Kita harus menolak dan melawannya Namun ketika kita direndahkan oleh orang lain Jangan lekas sakit hati Lalu memelihara kemarahan tersebut Ketika kita mudah terasa sakit hati Kita sedang menempatkan diri kita sendiri sebagai pusat hidup kita Yuk mari kita meneladani Yesus yang mengosongkan diri Bukan dengan semangat yang kosong Melainkan dengan cinta kasih Dalam kepenuhan kita dapat mengosongkan diri kita Dalam kekosongan ada kepenuhan cinta kasih Hidup yang mengosongkan diri adalah hidup yang mampu untuk mengendalikan diri Orang yang mampu mengendalikan diri adalah orang yang dapat memenangkan banyak hal dalam hidupnya Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB Dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA Ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 Atas nama Yayasan Komunikasi Bersama